Kita ke informasi lain Pemirsa, Prabowo dan Gibran akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029 nanti di tanggal 20 Oktober 2024. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Lantai seperti apa persiapan pengamanannya? Pemirsa, ini adalah visualnya. Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang dilaksanakan tanggal 20 nanti. Polri akan menerjunkan 7.000 personil untuk mengamankan pelantikan. Apel gelar pasukan bertujuan memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini adalah untuk mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Setelah dilantik, rencananya Prabowo akan ke Kompleks Istana Kepresidenan dan disambut oleh Presiden Jokowi Dodo sebelum Jokowi pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah bergabung bersama kami reporter Metro TV, Aris Setia, yang berada di lokasi Aris Selamat Siang. Bagaimana kondisi terkini di lokasi saat ini, Aris? Selamat siang, Anggi dan juga Pemirsa. Bahwa memang saat ini di Mako Berimu Pekalapan 2 Depok, Jawa Barat, kondisi apel kesiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Ini sudah selesai digelar, kurang lebih tepatnya sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam yang lalu. Dan dari pantauan kami tadi bahwa digelarnya apel kesiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih ini berlangsung sesuai dengan rencana. Namun memang jika diperhatikan dari randun acara memang agak lebih dipercepat sekitar setengah jam. Dan semuanya berlangsung berjalan dengan kondusif. Dan tadi juga dari pengamatan kami, ya ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir keduanya secara bersama-sama dalam momen yang begitu spesial hari ini. Dan diketahui juga bahwa memang Presiden RI Joko Widodo pada hari ini menerima gelar ataupun tanda kehormatan dari Korps Brimob sendiri, baik itu berupa gelar loka Praja Samsakarna, dan juga kemudian menerima gelar kehormatan sebagai warga Korps Brimob. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba mengajak Anggi dan juga pemirsa Metro TV untuk berbincang langsung dengan Karopen Mas Divumas Polri, ya ini Brigjen Pol, Turno Yudowis Nu Andiko yang sudah hadir bersama saya. Selamat siang Komandan. Selamat siang Mas Aris. Komandan ini bisa dijelaskan, lebih jelas lagi mungkin ya, tadi kan agak sedikit keselip tuh yang terkait dengan gelar kehormatan yang diterima Joko Widodo ini, lebih jelasnya seperti apa? Iya, saya jelaskan dulu, hari ini, tepatnya tadi pagi ya, ada apel kesiapan untuk pengamanan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Ini juga dalam rangka operasi mantap berata 2024, pada rangkaian tahun lalu, di mana dimulainya, kemudian nanti akhirnya di 20 Oktober 2024 saat pelaksanaan pelantikan. Kemudian tadi juga kita ketahui, Bapak Presiden sebagai inspektur upacara, dan tadi ada penganugrahan, tanda kehormatan kepada beliau, yang pertama sebagai warga kehormatan utama Korf Brimo Polri, dan juga ada pengaduhan medali dari Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu Lokapraja Sam Raksana, arti dalam buat sesuatu sansekerta adalah sebagai perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara, di mana Bapak Presiden sama 10 tahun kepemimpinannya berkontribusi dalam pengembangan organisasi Polri khususnya, untuk mengoptimalkan pengabdian dan pelayanan Polri kepada masyarakat, bangsa dan negara, sehingga penganugrahan ini layak untuk diberikan kepada Bapak Presiden. Pak Truno, tadi juga kita ketahui bersama bahwa juga ada pemberian penghargaan untuk tujuh satuan kerja Polri, yang meliputi baharkam, kemudian ada barres, krim, dan lain sebagainya. Ini Anda sendiri sebagai seorang polisi, pribira tinggi, melihat adanya penghargaan terhadap tujuh satuan kerja ini. Ini ke depannya, institusi Polri, apa yang ingin lebih ditingkatkan begitu? Ya, sejarahnya tahun 1961, Polri pernah menerima penghargaan tersebut, namanya Nugraha Sakanti Jana Utama. Untuk pada saat ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, memberikan penganugrahan kehormatan juga kepada satuan Polri, ada tujuh, yaitu Nugraha Sakanti, di mana atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa, di luar pada panggilan tugasnya, serta prestasi-prestasinya, ini untuk masyarakat, bangsa, dan negara, maka diberikan Nugraha Sakanti. Ada tujuh satuan, ya, dari mulai Korbrimob, kemudian Baharkam, Barres Krim, Densus 88, Pusdokos, kemudian juga dari Densus 88, juga dari Divhub Inter. Tentu langkah-langkah ini juga merupakan bagian apresiasi dari Bapak Presiden, dan tentunya juga apresiasi dari masyarakat. Terima kasih atas kontribusinya dari seluruh elemen masyarakat, juga Polri bisa berperan aktif untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya juga ini menjadi motivasi bagi satuan-satuan lain, sehingga bisa melebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan pengabdian dan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum pada masyarakat. Oke, Pak Truno, setelah apel kesiapan hari ini, yang kemudian masyarakat nantikan, akan menjadi fokus bersama tentunya pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, ini pas momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sejauh ini seperti apa persiapan dari Polri sendiri menyongsong momen tersebut? Ya, tadi sudah kita saksikan ya, apel bagian daripada perencanaan. menghadapi segala prediksi tantangan, hambatan, terkait dengan tahapan-tahapan, tadi dari mulai tugas-tugas fungsi kepolisian di bidang preemptif, kemudian ada preventif, bahkan juga penindakan, maka juga ada penegakan hukum. Ini dilakukan secara demonstrasi, sehingga harapannya proses perencanaan dan pelatihan yang sudah dilatihkan, ini dapat diimplementatifkan jika ada potensi-potensi yang kita prediksikan itu terjadi. Namun demikian, Polri tidak bekerja sendiri. Harapannya adalah tetap situasi kondusif saat ini itu diupayakan, diciptakan melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik itu TNI, pemerintah, seluruh elemen masyarakat, dan kementerian lembaga lain. Tentu ini menjadi bagian yang sangat penting. Maka dari itu, tetap himbawannya dan harapannya kepada seluruh masyarakat, tetap kita sama-sama menjaga situasi yang kondusif, dan tentunya tertib, sehingga tercapai dalam proses pelantikan nanti, dalam pilar demokrasi, pada konteks keamanan, Polri dan TNI akan terus menjaga, dan tentunya harapannya adalah menuju Indonesia Mas 2025 ini juga dapat tercapai. Terima kasih banyak, Brigjen Paul Trudno Yudho Wisnu Andiko, selaku Karopenmas Divumas Polri atas waktunya. Silahkan dilanjut. Dan itu tadi memancara saya dengan Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Paul Trudno Yudho Wisnu Andiko, dan kita ketahui bersama bahwa apel kesiapan jelang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada hari ini diikuti sebanyak 15.000 personil gabungan Polri yang terdiri dari 17 batalion. Dan tentunya yang dinantikan adalah nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, bahwa disampaikan Polri sudah siap untuk menyongsong momen penting yang dipelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Untuk semata demikian, kembali ke Anggi di studio. Terima kasih.